Halo Sobat Naruto, narasi untuk obrolan Kabar baik buat para fansboynya Rusia Atau Sukoisme Penggemar pesawat Sukoi Pesawat tempur Su-57 dikabarkan telah menerima sistem komunikasi digital terbaru Biasakan membaca berita dengan selalu ingat kepada sang pencipta Agar jernih dalam menyikapi informasi yang kita terima Pesawat Multirule Su-57 generasi kelima telah dilengkapi dengan paket peralatan komunikasi digital on-board Yang akan meningkatkan kualitas transmisi informasi antar pesawat maupun dengan ruang kontrol atau war room Peralatan tersebut dikembangkan oleh anak perusahaan Rostec yaitu Rus Electronics Paket ini beroperasi dalam rentang frekuensi yang tinggi dan sangat jernih Memiliki kekebalan kebisingan dan pengintaian yang sangat akurat dengan peningkatan yang sangat signifikan Peralatan komunikasi digital on-board ini dapat digunakan juga untuk pesawat jenis sebelumnya Termasuk pesawat MiG-21, MiG-31 dan pesawat Sukhoi-27 Jadi pesawat tempur Rusia nantinya akan diganti dengan sistem komunikasi terbaru ini Ini tidak lepas dari kemajuan atau kemandirian Rusia dalam menangani suasembada chip Memproduksi sendiri lewat anak usaha Rostec yaitu Rus Electronics Perusahaan ini bergerak di bidang elektronik termasuk pengembangan radar maupun chip Untuk keperluan sipil maupun untuk keperluan militer Ini negara kalau negaranya maju Sebenarnya tidak maju tapi negara yang sangat berani untuk mengambil sikap Akhirnya bisa mandiri Sekarang Rusia sudah bisa membuatnya sendiri Kalian bisa saksikan nih videonya Pabrik dari Rus Electronics yang memproduksi chip dan peralatan elektronik lainnya Baik untuk keperluan sipil maupun untuk keperluan militer Ini negara kalau mandiri ya begini ya Atau negara yang berdaulat ya begini ya Bagaimana dengan negara kalian? Eh sorry Maksudnya bagaimana menurut pendapat kalian akan video ini? Silahkan duel di permukaan kolom komentar yang disediakan oleh Youtube Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!